Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya menggunakan 2 buah gambas Ini gambasnya sudah kita bersihkan Untuk bagian kulit atau samping-sampingnya Yang runcing Kemudian juga sudah saya cuci bersih Selanjutnya gambas ini bisa kita bagi menjadi 2 Atau kita potong Kemudian kita belah bagian tengahnya Nah selain menggunakan gambas Kita juga bisa menggunakan timun Ataupun labu putih serta labu siam Nah ini kita belah Menjadi 2 Dan untuk kulit gambas ini Sengaja tidak saya bersihkan semuanya Jadi kulit gambas ini boleh dimakan ya teman-teman Sama seperti kulit timun Jadi kita mengupasnya hanya bagian buncingnya Untuk bagian yang hijaunya itu saya biarkan Agar nanti ketika dimasak jadi terlihat cantik Oke sudah selesai untuk gambasnya Kemudian saya juga menggunakan kacang buncis Ini sekitar 50 gram Sama kacang buncis ini Bagian ujungnya juga sudah saya bersihkan Kemudian kita potong-potong Nah jadi untuk buncis ini Ukurannya atau panjangnya sesuai selera aja Nah ini Sudah selesai untuk buncisnya Oke teman-teman Untuk sayurnya sudah selesai Jadi kita hanya menggunakan 2 sayur Yaitu gambas dan buncis Saya sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan membuat bumbu halus Saya gunakan ulekan Pertama-tama saya gunakan bawang putih sebanyak 4 siung ukuran sedang Nah ini kita potong-potong kecil aja untuk bawang putihnya Nah bawang putihnya sudah selesai Kemudian tidak lupa Saya juga menggunakan bawang merah Sebanyak 3 siung Ini sama ya Kita iris atau kita potong-potong kecil juga Untuk bawang merahnya Selanjutnya disini saya tambahkan lada ya teman-teman Nah untuk ukurannya secukupnya aja Ini saya gunakan sekitar 1 sendok teh untuk ladanya Oke sekarang kita akan ulek Kita haluskan Jadi untuk bumbu sayuran ini itu simple banget teman-teman Hanya bawang putih, bawang merah dan juga lada Nanti ada lagi 1 bahan tambahan atau bumbu tambahan Nah jika sudah halus seperti ini sudah cukup Kemudian saya tepikan dulu Untuk ulekan bawang putih, bawang merah dan ladanya Karena kita akan mengulek 1 bahan tambahan lagi Nah yaitu disini saya menggunakan cabai rawit sebanyak 4 buah Tapi kalau teman-teman tidak senang pedas atau tidak tahan pedas Ini bisa di skip ya Jadi tidak perlu gunakan cabai rawit Tapi kalau misalnya buat kamu yang ingin menambah selera makan Agar sayurnya lebih enak kita bisa tambahkan cabai Nah ini kita ulek aja cabai rawitnya Nah untuk mengulek cabai rawit ini juga jangan sampai terlalu halus ya Jadi kita biarkan masih ada lembaran-lembaran warna merahnya Nah jika sudah seperti ini sudah cukup ya teman-teman Oke sekarang kita akan lanjut ke proses memasak Tonton video ini sampai habis ya Nah untuk memasaknya disini saya menggunakan panci kecil Jadi kalau bisa kita memang menggunakan panci ya Kemudian saya tambahkan minyak sedikit Kita biarkan dulu sampai minyaknya panas ya teman-teman Nah ketika minyaknya sudah mulai panas Langsung saya masukkan tadi Bumbu yang sudah kita ulek atau kita haluskan Yaitu bawang putih, bawang merah dan juga lada Ini kita tumis sebentar Gunakan aja api yang agak kecil Jangan terlalu besar agar bumbunya tidak cepat gosong Karena disini saya menggunakan minyaknya hanya sedikit Nah ini kita masak dulu Bumbunya untuk kita tumis Sampai aromanya harum dan warnanya berubah ke coklatan ya teman-teman Coklatan, bumbunya sudah mulai matang Langsung aja Saya masukkan tadi Cabai rawit yang sudah kita ulek Kemudian kita kasih air Ini airnya pertama-tama saya tambahkan sebanyak 300 ml ya teman-teman Nah karena airnya masih sedikit Saya tambahkan lagi sekitar kurang lebih 200 ml Jadi untuk penggunaan air 500 ml Ini saya tambahkan kaldu sapi Kemudian ini kaldu ayam Nah ini kita aduk dulu agar larut Kemudian tidak lupa kita rasa Apakah sudah pas Nah ini masih agak sedikit tawar Saya tambahkan lagi sedikit Untuk kaldu ayam dan kaldu sapinya Jadi untuk rasa nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya Kalau tidak punya kaldu Teman-teman bisa menggunakan garam, micin, ataupun bumbu lainnya Kemudian saya langsung masukkan telur Ini kita gunakan telur ayam sebanyak 2 butir Langsung aja kita pecahkan dan kita masukkan ke dalam kuah Yang sudah mulai agak mendidih Nah kita biarkan dulu sampai mendidih Kemudian kita lihat Kalau misalnya telurnya sudah berbentuk Nah dia sudah mulai berbentuk seperti ini ya teman-teman Jadi segajah untuk telurnya ini tidak saya hancurkan Jadi saya biarkan utuh Karena nanti dia berfungsi sebagai lauk Nah jika sudah mendidih banget seperti ini Langsung saya masukkan tadi potongan kacang buncis Jadi disini kita masak sayur sekaligus lauk ya teman-teman Nah ini kita masak dulu sebentar Buncis ini tidak lama kita masaknya Sampai nanti warnanya itu benar-benar berubah hijau Sudah cukup Nah ini sudah berubah hijau banget Kacang buncisnya dan sudah mulai mendidih Kita bisa lihat untuk telurnya Apakah masih utuh Nah jika sudah mendidih banget seperti ini Langsung aja kita masukkan tadi Sayur gambas Nah ini kita aduk lagi ya teman-teman Jadi sayur gambas ini Jenis sayur yang mudah matang dan mudah lembut Jadi kita memasukkannya itu ketika sayur buncisnya sudah mulai matang Nah ini kita biarkan dulu Ini untuk rasanya sudah pas ya teman-teman Sudah enak banget untuk rasa gurih Dan rasa asinnya Serta rasa pedasnya juga sudah pas Nah ini kita biarkan dulu Sampai sayur gambasnya mulai agak layu Nah kita bisa bolak-balik dulu bagian atasnya Nah ini bagian telurnya ya teman-teman Jadi masih utuh untuk telurnya Jadi bagian kuning dan putihnya itu sudah matang teman-teman Nah jadi cantik banget ya tampilannya Nah kemudian untuk rasa pedasnya juga sudah cukup Nah ini ya 2 butir telurnya Kalau kamu menggunakan 3-5 butir telur juga bisa Nanti airnya ditambahkan Jadi penggunaan airnya agak dibanyakan ya Nah ini untuk takaran ini kita gunakan hanya 500 ml air Oke teman-teman ini kita biarkan dulu sebentar Sampai sayur gambasnya benar-benar matang Nah boleh kita ratakan Nah jika sudah seperti ini Kita matikan api kompornya Sayurnya sudah matang Telurnya juga sudah matang Nah ini ya teman-teman aromanya juga harum Jadi untuk sayur ini Bumbu halusnya saya menggunakan bumbu sop ya Jadi bumbu sop itu hanya menggunakan bawang putih Kemudian sedikit bawang merah dan juga lada Nah ini sudah matang Tinggal kita dinginkan sebentar Kemudian kita akan salin ke dalam piru saja ya teman-teman Nah ini dia hasil sayur kita hari ini Sayur sekaligus lauk Ini rasanya enak banget teman-teman Dibakan pakai nasi hangat Rasa gurih, asin dan juga pedas Buat kamu di rumah jangan lupa cobain ya Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Raffika TV Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton